Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kemimpinan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan tiga kebijakan untuk memberi keringanan pajak dan insentif untuk masyarakat. Tujuannya untuk mendorong pendapatan daerah di tengah mewabahnya coronavirus COVID-19. PLT Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan kebijakan ini dikeluarkan melihat sulitnya masyarakat beraktifitas selama masa pembatasan sosial berskala besar. Dia berharap dengan keringanan ini, maka masyarakat bisa segera menunaikan kewajibannya. Edi menjelaskan kebijakan pertama adalah penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dimaksud seperti keterlambatan pembayaran pokok pajak, pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Hal ini diputuskan sesuai peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi berlaku sejak 3 April 2020 sampai 29 Mei 2020 dan diberikan secara otomatis oleh sistem untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Kebijakan kedua adalah tidak ada kenaikan pembayaran pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2020. Selain itu, juga dilakukan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya sejak 3 April sampai 29 Mei 2020. Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2020 tentang pengenaan pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan untuk tahun 2020.